Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita terlebih dahulu berdoa Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Sahabat Saroha yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan yang menjadi nasa renungan kita untuk hari ini Tertulis di dalam kisah para rasul pasal yang ketiga Ayat yang kedelapan demikian firman Tuhan Ia melonjak berdiri lalu berjalan Kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah Demikian firman Tuhan Sahabat Saroha yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Petrus telah menyembuhkan seorang lumpuh Melalui kuasa Yesus Kristus dan orang itu bersaksi Orang-orang Yahudi datang kebaik suci untuk berdoa Selama persembahan kurban petang Dan orang ini melompat-lompat bahkan dia memuji Tuhan Inilah sebabnya Petrus meminta orang itu melihat Dan mengetahui bagaimana dia disembuhkan Petrus bisa saja mengumumkan doa saat melewati orang itu Petrus bisa saja mengumumkan doanya Tetapi dia tidak melakukannya Tetapi dia memastikan orang-orang di sekitar mereka tahu Bahwa setiap perkataan yang diucapkan oleh Petrus Telah menyembuhkan orang itu Jika dipahami secara harafiah Hal ini mungkin tampak bertentangan dengan perintah Yesus Di dalam Matius 6 ayat yang kedua sampai keempat Dimana Yesus menjelaskan Bahwa ketika kita memberi kepada orang miskin Kita harus melakukannya secara rahasia Sehingga kita menerima pahala dari Tuhan Dan bukan dari saksi manusia Perbedaan dalam tindakan Petrus dijelaskan Oleh pengantar Yesus kepada perintah tersebut Hati-hatilah jangan melakukan kebenaranmu di hadapan orang lain Supaya mereka melihatnya Matius 6 ayat yang pertama Petrus tidak bermaksud mendatangkan kemuliaan bagi dirinya sendiri Tetapi ia mengikuti perkataan Yesus Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 15 Ia membiarkan terangnya bercahaya di depan orang lain Supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan yang baik Dan memuliakan bapanya yang di surga Bahkan setelah mujijat itu menarik perhatian orang banyak Petrus segera menjelaskan Bahwa orang itu disembuhkan oleh kuasa Yesus Bukan kuasanya sendiri Disini Petrus akan mengalami bagaimana dia menunjukkan kemuliaan Tuhan Bagaimana Tuhan dengan kuasa yang diberikan kepada Petrus Bisa menyembuhkan orang Dalam hal ini juga Dia menempatkan bagaimana dia memuji Tuhan Bagaimana dia juga memberitakan bagaimana Tuhan menyertai Atau melihat kebutuhan di dalam kehidupan Umat yang selalu senantiasa meminta pertolongan Tuhan Inilah yang dicoba atau inilah yang ditunjukkan Bagaimana Petrus menyembuhkan seorang pria yang lumpuh Mereka bahkan mencoba mempersembahkan korban Kepada misionaris Atau kita melihat bagaimana orang-orang Yang terdampak oleh firman Tuhan Baik di dalam kehidupan kita saat ini Baik juga di dalam kehidupan tua-tua terdahulu Bagaimana para pemberita Injil Ketika dia menyampaikan firman Tuhan Para misionaris Mereka juga melibatkan Tuhan Dan menonjolkan firman Tuhan Bukan menonjolkan dirinya sendiri Itulah yang mau kita lihat bagaimana perbuatan Petrus Di dalam hal ini Bukan menonjolkan dirinya Tetapi dia meninggikan Tuhan Atas apa yang dia perbuat Bisa saja Petrus menampilkan dirinya Atau menyatakan bahwa itu adalah Kebolehan yang dipertunjukkan oleh Petrus Tapi tidak Tetapi Petrus tetap senantiasa Bahwa dia paham apa yang dia miliki Itu adalah pemberian Tuhan di dalam kehidupannya Maka dia lebih menonjolkan Tuhan di dalam kehidupan Demikian juga para pemberita-pemberita Injil Demikian juga dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan Bukan apa yang boleh kita tampilkan Menjadi kebanggaan diri sendiri Tetapi setiap perbuatan Setiap perkataan Setiap apa yang boleh kita lakukan Baik di dalam pemberitaan Injil Hendaklah Tuhan yang kita muliakan Hendaklah Tuhan yang menjadi Pusat pemberitaan Injil Pusat pemberitaan kabar baik Pusat pemberitaan yang harus kita kabarkan Melalui yang boleh kita perbuat Di dalam kehidupan kita Seperti yang dilakukan oleh Petrus Di dalam Nats ini Bukan membanggakan diri sendiri Tetapi Kristus lah yang menjadi pusat Dari buah kehidupan kita Baik ucapan Perkataan Perbuatan Maka dengan demikian Kalau kita memampukan diri kita Berbuat demikian Maka kasih karunia Allah Akan hadir di dalam kehidupan kita Senantiasa Tuhan cukupkan Apa yang kita perlukan Di dalam kehidupan kita Amin Kita berdoa Allah Bapak yang kami sembar dalam Nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Terpuji Engkau Tuhan Dalam segala kebaikan Tuhan yang kami terima Hingga pada hari ini Engkau menyertai kami Memberikan kami hikmat Kekuatan dan kesehatan Untuk melakukan segala pekerjaan kami Terpuji Engkau Tuhan Di dalam kehidupan kami Apapun yang boleh Perbuatan-perbuatan baik Yang boleh kami perbuat Dalam kehidupan kami Dengan saudara kami Hendaklah kami mencerminkan Bagaimana Tuhan berkehendak Di dalam kehidupan kami Hendaklah kami mencerminkan Apa itu kebaikan yang Tuhan Sudah berikan di dalam kehidupan kami Sehingga kami Menjadi saluran Berkat-berkat Tuhan Yang baru di dalam kehidupan kami Untuk itu Apapun yang akan kami lalui Untuk hari esok Senantiasa Kuasa roh Tuhan Yang menyertai kami Membimbing kami Agar kami beroleh Kasih karunia Tuhan Dan kami beroleh kekuatan Sehingga kami Dimampukan Melalui Segala bergumulan Dan kami boleh Boleh memenangkan kehidupan kami Hanya untuk kemuliaan Nama Tuhan Terpujilah Engkau Hingga selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!